Perkenalkan saya Dr. Francisca Iryani dari Fakultas Psikologi Universitas Taruman Negara bersama tim Ibu Rita dan Ibu Melisa akan menyajikan proposal kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Pengembangan Resiliensi Remaja pada Sekolah Menengah Atas di era Industri 4.0 Pada kenyataannya hidup sebagai serang remaja tidaklah selalu menyenangkan Bagi sebagian orang hal ini bisa terlihat remaja mengalami perundungan ataupun bullying pada masalah sepele Seperti gaya bicara yang unik ataupun logat-logat yang dianggap berbeda, tampilan fisik yang berbeda sehingga remaja menjadi korban bullying Hal-hal seperti itu merupakan pengalaman yang sangat menyakitkan ataupun pengalaman hidup yang tidak menyenangkan Kondisi ini akan dapat dibantu ketika pemahaman yang baik tentang ketangguhan ataupun resiliensi Disadari, diberikan kepada remaja agar mereka makin tumbuh secara berkualitas dalam kehidupannya Resiliensi merupakan kemampuan untuk bangkit, menjadi lebih kuat, menjadi seseorang yang lebih baik ketika menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup Sehingga dia mampu mengelola stres terhindar dari kondisi berlaku negatif dan kondisi depresi Sehingga hidupnya semakin berkualitas Dalam kegiatan PKM ini, Mitra akan mendapatkan suatu kegiatan berupa psikoedukasi dan juga journaling Ataupun refleksi harian yang akan dilakukan oleh siswa-siswa SMA Di mana mereka sebagai Mitra kami Proses pelaksanaan PKM ini terdiri dari beberapa tahap Yang pertama akan dilakukan pre-test dengan skala ataupun questionnaire, resiliensi remaja dan juga kualitas kehidupan Dalam proses setelah mendapatkan pemahaman tentang resiliensi, mereka akan menuliskan, mencatat pengalaman-pengalaman yang berharga Ketika mereka menghadapi kesulitan ataupun juga memiliki strategi dalam mengatasi itu 5 hari mereka akan mencatat, membuat catatan harian Kemudian pada hari kelima mereka akan mendapatkan tes ataupun post-tes dengan skala yang sama Demikian kegiatan ini didasarkan pada suatu modul intervensi yang telah kami susun Berdasarkan suatu penelitian pada tahun 2019 dan 2020 Bersama Dr. Rita Markus Idul Vilastri dan Melisa Permata Sari SBC MSI Kami telah menyusun suatu modul yang telah kami daftarkan dengan mendapatkan sertifikat hak cipta Semoga kegiatan PKM ini dapat kami realisasikan dan bermanfaat untuk mitra kami Beberapa sekolah yang ada di Belitung Demikian penyajian dari kami, semoga kegiatan yang sudah kami rencanakan ini dapat berjalan dengan baik Dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya pada siswa-siswi SMA di Belitung Dan bermanfaat pada masyarakat secara luas Terima kasih Terima kasih